bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel jumpa lagi di channel vera kursus mengudi di video kali ini vera akan menjelaskan apa apa saja yang dilakukan ketika kita mengudikan mobil oke jadi ketika kita siap menjalankan mobil bunda tentunya yang harus kita ketahui menambah gas ketika mobil mulai pelan ketika mobil mulai pelan bunda harus menambahkan gas mengurangi kecepatan dengan menginjak rem mengurangi kecepatan menginjak kopling pada saat situasi macet mobil mulai jalan merayap bahkan mobil sampai berhenti pun kita harus dan wajib menginjak kopling dan rem jadi rem dulu kita ketika pelan mobilnya kita rasa pelan dan rasa mau mati mesin harus injak kopling harus injak kopling itu saja kalau mobil hanya sekedar mengurangi kecepatan tidak perlu menginjak kopling jadi ada dua poin yang wajib bunda ketahui satu apabila mobil melaju bunda harus rem dulu rem sampai benar-benar pelan baru injak kopling apabila mobil yang bunda kendarai itu pelan injak kopling dulu baru rem kebalikan ya jadi seperti itu kenapa dia tidak apa ya tidak sama karena begini pada saat kondisi mobil itu mulai melaju melaju nih pas injak kopling dia langsung los tambah laju jadi mesti dikurangi kecepatannya dulu sampai benar-benar pelan baru injak kopling kalau mobil sudah pelan ya kopling dulu baru rem paham ya bun nah bunda jangan menginjak rem mendadak jadi rem itu harus pelan-pelan halus halus usahakan juga kita tidak boleh panit tegang menghayal dan terdikstrasi oleh keadaan misalkan ada motor mobil yang mungkin dia melakukan sebuah kesalahan bunda tidak boleh fokus ke situ bunda harus melihat jalan yang bunda tuju sambil mengamati mobil yang tadi itu yang melakukan kesalahan jangan sampai bunda itu kayak terkontaminasi terpengaruhi itu sudah nanti pada saat di jalan jadi bunda saya tanya dulu sebelumnya ini siap kalau saya bawa ke jalan raya atau masih diajar di tempat sepi dulu nanti tempat sepi saja oke jadi pandangan mata bunda harus berpindah-pindah tidak boleh satu titik foto apa? fokus satu titik fokus ke depan oke sudah kita injak koplingnya full dulu kita hafalkan giginya kalau gigi satu dia kiri ke depan coba kiri ke depan kalau gigi dua tekan ke kiri tarik ke belakang tekan ke kiri tarik ke belakang permisi tangannya seperti ini itu gigi satu gigi dua tekan tarik ini netral gigi satu gigi dua gigi tiga netral dulu lurus depan gigi empat gigi lima netral dulu kanan ke depan gigi mundur netral kanan ke belakang permisi kanan ke belakang ulang ya gigi satu gigi dua gigi tiga gigi empat gigi lima netral salah salah kayak begini empat kelima netral kanan depan netral coba gigi satu gigi dua gigi tiga gigi empat gigi lima gigi mundur kanan kanan ke belakang netral 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 oke turunkan rem tangan bunda oke sudah tahu berarti tarik oke sekarang kita mau jalan ya bun nah kalau jalan bunda harus pakai teknik setara awal itu kalau saya namakan itu buka tutup buka tutup rem jadi coba koplingnya penuh dulu bagi satu jadi bunda ini kopling ini rem bunda lepas perlahan-lahan ketika mobil mulai bergetar bunda buka remnya kemudian tutup tidak usah tanpa digas ya nah kemudian misalkan nih kalau di jalan raya pakai teknik itu saja teknik buka tutup buka tutup rem nah pada saat dibuka kalau longgar kendaraan kalau tidak longgar kendaraan seperti misalnya lagi macet bunda tutup remnya jadi pada saat kita punya peluang punya kesempatan buka remnya kalau tidak punya kesempatan rem gitu ya oke turunkah tempatan bunda oke angkat setengah kopling lagi tidak saya rem permisi saya ulangi kembali injak kopling dengan rem angkat setengah kopling kalau sudah yang tadi saya baru-baru sensei bunda ketika mobil jalan tahan koplingnya kemudian buka tutup buka tutup rem koplingnya setengah ya koplingnya setengah lagi lagi nah buka remnya bund ya tutup kayak gitu ya tutup remnya jangan dulu dilepas koplingnya tutup ini masih teknik buka tutup buka tutup rem injak kopling full sama rem injak kopling full sama rem bersamaan injak kopling full sama rem maaf sebelumnya saya sudah infokan ke bunda tadi bahwa kalau pelan mobil harus apa tadi ada dua poin yang saya bilang tadi kalau pelan injak kopling full sama rem pada saat mobil mau melaju rem dulu ketika mobil pelan injak kopling oke kita next lagi ya angkat setengah kopling lagi buka remnya koplingnya masih tetap ditahan bunda oke tutup remnya oh jadi maaf bukan seperti itu jadi saya ulangi saya pakai simulasi saya dulu ya lepas dulu kakinya lepas semua lepas semua lepas semua aja dulu kakinya bunda harus simak baik-baik penjelasan saya jadi nanti kalau belum paham tanya ulang ke saya angkat setengah kopling lagi lagi ya ini kayak gini pelan aja bun tuh gini gitu dia ini jalan tutup jalan tutup jalan sedikit sedikit oke injak kopling full bunda semuanya injak kopling full dengan rem koplingnya jangan langsung ditendang ya gak boleh jadi koplingnya dipelan-pelan gitu koplingnya maksudnya maaf sakit sekali dadaku di sana tengah itu remnya jangan ditendang remnya jangan ditendang jadi pelan-pelan aja jangan terasa itu saya bilang tadi kita tidak boleh panik kalau panik pasti itu kelupaan semua penjelasan yang saya kasih tadi oke angkat kopling lagi injak lagi koplingnya kakinya bunda jangan kerasin kasih apa ya relax aja injak kopling full injak kopling dengan rem pelan-pelan gitu oke start lagi bunda angkat setengah kopling buka remnya nah tutup remnya lagi ya buka lagi ya tutup lagi injak koplingnya dulu full coba bunda agak main-mainkan dulu koplingnya saya buka dulu pesanel kok boleh sebenarnya wajibnya pake pesanel iya alas kaki oke lepas remnya dulu atau bunda coba dulu main-mainkan koplingnya coba lepas kopling injak kopling tidak boleh dilepas rem tetap saya ingat begini dulu ya tadi saya bilang bunda coba dulu mainkan kopling 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 saja iya saya suruh bunda dapatkan feeling dulu di kopling kopling saja atau saya kasih agak dilepas saja sekarang kita belum main-main tidak rem saya bilang rem dilepas atau tidak begini jadi bunda lebih fokus ke arahan saya dulu kalau saya bilang bunda mainkan kopling berarti bunda hanya kopling dulu angkat kopling setengah tahan injak kopling itu kaki dibiasakan angkat kopling pelan lagi itu karena tidak terbiasa gitu jadi bunda maunya pas mobil jalan sudah lepas total koplingnya jangan dulu tadi saya baru perhatikan ke bunda ulang lagi ya oke lepas kakinya bunda oke lepas gini pelan bunda tenang aja bun injak kopling kalau bunda tergesa-gesa begini mati mesin oke injak kopling full sama rem oke nyalakan kembali oke sekarang lepas remnya dulu bunda mainkan dulu koplingnya dimainkan itu bukan berarti dilepas total injak lagi kopling itu bunda lepas total oke putus bunda lepas total koplingnya jadi tergesa-gesa dikopling jadi jangan dulu dilepas tadi begini saya mengatakan tadi ke bunda angkat kopling setengah tahan pas mobil sudah 3 detik sudah seimbang antara selarasan mesin itu terkoneksi dengan transmisi bunda pelan-pelan jalannya kasian bunda pakai filling angkat kopling lagi ditahan menahan menahan kopling bunda menahan ya kayak gitu putar yuk ke kiri bunda tahan dulu pas sudah selesai tugas bunda baru bunda lepas koplingnya oke kayak begini sudah selesai tugas bunda lepas kopling oke berhenti lagi injak kopling dengan rem nah jalankan mobilnya pelan-pelan penyak kopling setengah ya iya tuh kayak begitu nah kenjak lagi angkat lagi kopling nya arahkan ke kiri setirnya oke kita ke kanan hati-hati ada got got ada got begini bunda jangan dulu tergesa-gesa dia kalau bunda tergesa-gesa tuh ini apa langsung-langsung aja jadi perhatikan kalau mau belok ada oh ada got jadi spion itu harus melewati got dulu baru bunda putar kalau spion tidak melewati got bunda akan nyemplung ke got coba dites lagi angkat pelan kopling tahan tuh kayak gitu ya kemudian kalau macet-macet tutup remnya ya buka tuh tutup jadi jangan dilepas kakinya dari kopling standby aja tutup misalkan nih ada kendaraan rem pelan-pelan ya buka remnya tuh nah ini bunda sudah injak maksud saya bunda angkat setengah kopling buka tutup tutup remnya setengah kopling kayak tadi tuh sudah bagus cuma bunda injak lagi full koplingnya nah tutup remnya bunda tutup remnya sampai berhenti rem direm dulu dengarkan dulu rem dulu ya ulang belum masuk materinya jadi diulang-ulang terus tadi tadi cara menyalakan mobil gimana bunda jadi nanti ketika bunda mendengarkan penjelasan dari saya itu materinya harus diterima baik-baik jangan sampai bunda belum pop ngangkat kopling lagi belum dilepas remnya padahal tadi saya sudah mengatakan ke bunda bahwa bunda kalau sudah bergetar mobilnya tinggal buka remnya buka remnya itu berarti lepas remnya lepas buka itu lepas sekarang angkat setengah kopling lagi buka remnya buka remnya gak perlu takut bunda karena disini masih sepi apalagi ke jalan rayanya tutup remnya oke arahkan ke kanan bunda ke kiri lagi setirnya ya kayak begitu kalau mau menjalankan mobil bun tuh nah baru ke kiri lagi oke lepas remnya angkat sudah kopling nya kita belajar belajar stop and go dulu oke kita stop lagi bunda enggak kopling full dengan rem remnya pelan oke oke lepas remnya coba lepas kopling perlahan lahan ketika mobil jalan tahan kopling nya tuh misalkan nih ada mobil di depan kita rem injak remnya ya kayak begitu bunda buka lagi ini kita pakai pada saat macet jalan merayat tutup rem kayak begitu ya tahan terus kopling tahan terus tahan terus seperti ini ya misalkan ini lagi macet macet ya mobil di depan sana jalan buka lagi remnya ya mobil di depan kita ini berhenti lagi rem lagi tuh mobil di depan kita jalan lagi bunda jalan ikut oke stop lagi nah kayak begitu bunda ini yang saya maksud tadi nah gitu ya buka lagi maaf bunda saya kurang sehat apa apa dia kenapa perasaanku tidak bagus tadi dari tadi jam berapa itu soalnya saya nggak makan mah skeringat dingin saya gitu sudah kalau nggak makan udah lupa makan guys kiri sedikit oke oke stop lagi nah tuh kalau di lampu merah boleh bunda fullkan koplingnya nah bunda ukur lagi kayak tadi setengah kopling enak sekali tuh bun macet macet lagi di depan tuh buka lagi kan tutup lagi gitu jalannya mobil tuh tutup lagi misalkan nih lampu merah total linjak kopling full ya melepas iya eh tidak kalau kalau dilepas nanti jalan sendiri atau mundur nanti mobilnya kalau di lampu merah bunda netralkan tarik krem tangan misalkan ini lagi lampu merah bunda lepas aja dulu kakinya di bawah itu semua gak usah injek apa-apa udah ya sudah mau siap-siap lampu hijau injek kopling dengan rem gigi satu turunkan rentangan ya baru bunda itu boleh juga begini kalau jalannya datar lepas remnya duluan tidak masalah tapi pada saat penurunan atau tanjakan tidak boleh ya oke angkat setengah ya boleh misalkan macet lagi bunda kasih setengah koplingnya kalau macet berarti setengah setengah itu begini pada saat kopling bunda di atas bunda injek lagi ke bawah tadi kan agak ke atas ke atas begini injek lagi ke bawah sedikit oke nyalakan tes lagi ya coba bunda injek koplingnya full belok kanan angkat lagi kopling itu pada saat belok bunda bisa kontrol injek lagi kopling injek lagi kopling bunda kopling oke kalau saya bilang injek kopling bunda dengarkan ya angkat kopling lagi ya injek lagi pada saat kita mau nginjak kopling apa yang terjadi bunda berhenti mobilnya mulai melambat coba lepas lagi koplingnya perlahan-lahan jalan lagi itu itu yang dipakai pada saat mobil coba injek kopling dia melambat oke lepas kopling lagi kelannya mobil mulai jalan lagi oke kita sini kanan oke teman-teman sekian dulu vlog minggu di hari ini wabilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati Terima kasih.